Terima kasih. Kecewa. Bahagia. Dulu yang kutahu hanya hitam, putih, dan abu-abu. Hingga akhirnya... Dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Reh, mau makan dulu nggak? Nasi keraknya udah siap. Terima kasih. Ada yang tahu? Apa artis seni itu? Kok dia? Jawab, kok saya tanya. Seni itu sesuatu yang untuk dirikmati. Eh, cendol. Mbak Mi Ayan juga seni? Terus, itu, taman depan kelas menurut kamu juga seni? Dipikir kok dijawab ya? Seni juga kali, Bu. Menurut Ki Hajar Dewantara, seni adalah peniruan bentuk alam dengan kreativitas dan ide pengubahannya agar tampak jadi lebih indah. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini adalah peniruan bentuk alam dengan kreativitas dan ide pengubahannya agar. Eh, Tania! Merasa sudah seniman kamu. Gambar kayak gini aja. Sampong. Coba jawab pertanyaan saya. Apa artis seni itu? Hmm? Hmm? Sudah saya duga, kamu gak mungkin bisa jawab. Karena murid seperti kamu itu, Taman bisa gaya, so asik, so gaul, so pinter, tapi otaknya kosong. Menurut Schopenhauer, Seni adalah suatu usaha untuk menciptakan bentuk-bentuk yang indah. Menurut Thomas Monroe, seni adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologi terhadap manusia lain. Efek yang merujuk pengamatan, pengenalan, imajinasi yang rasional maupun emosional. Menurut... Stop. Cukup tuh, cukup. Dan ibu salah. Ki Hajar Dewantara mengatakan kalau seni adalah pembuatan suatu benda yang karena keindahan bentuknya, orang jadi senang melihat, mendengar, bahkan melahapnya. Itu artinya, bakmi ayam, es cendol, itu juga seni. Tukang taman di depan juga seniman, kali ibu. Yap, yap. Itu teh gambar orang lagi main bola ya, teh? Oh, balon. Iya, balon. Saya minta maaf, Pak. 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 Saya pastikan untuk ke depan tanya akan lebih baik lagi. Tapi tetap lagi hukum, kan, Pak? Iya, tentu ada konsekuensi yang harus dikerima oleh tanya. Nanti kita bicarakan dengan Pak. Saya mohon supaya tanya tidak dikeluarkan dari sekolah, ilmu. Iya, kalau saya berharap, tanya masih bisa terus melakukan sekolah di sini, karena saya yakin anak itu bisa berlaku. Ada masalah apa sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah? Kelihatannya dia marah sekali ya, teh. Teh, teh, teh emang gue tes celup. Teh itu, teh, teh. Kurang ajak, curuk banget sih. Makasepan. Teteh, teh, teh pake H. Teteh, teh, teh, teh kakak dalam bahasa Sunda. Tanya. 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 Anda-antanya perhadi. Silahkan masuk. Tanya. Tanya! Tanya! Mas, biar sama Bibi. Tolong ya, Bibi. Non Tania, nasi keraknya, Non. Tuh tahan. Makasih, Bibi. Iya, Mas. Kamu udah gila ya? Mama sakit gara-gara mikirin kamu. Mau kamu apa sih? Lima hari gak sekolah. Ngurung diri dalam kamar. Gak jenguk. Biru. Angin. Burung. Tanya, stup bercanda. Kalau kamu begini terus, kamu akan nyesal. Kamu gak cuma bikin kecewa Mama, tapi kamu juga bikin kecewa Papa. Eh, Tata Tan Kemana aja selama ini, Teh. Malah saya. Tessin tak percaya pas mereka bilang tecatan galak kayak macan. Ternyata bener lagi. Di sini kita akan mempelajari dua jenis musik. Yang pertama musik tradisional. Maaf ya, Teh. Saya jadi duduk di sini. Saya, Teh, udah keliling. Ternyata cuma meja tecatan aja yang kosong. Kalau saya paksa duduk bertiga, ntar disangka naik baja, Teh. Dan sampai lewat. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh, tecatan. Eh ya, kita kan belum kenalan. Saya, Ananta Prahadi. Boleh juga dipanggil Ananta. Lu dengerin ya. Gua gak mau lo panggil Teteh. Jangan panggil gua tatan. Jangan banyak omong dan jangan ngobrol sama gue. Tapi, Teh. Kiam! Kiam! Tak ada gerak terbuat. Sunyi senyap. Tak ada kata terucap. Semua mematung. Semua diam. Bersiap mendengar sabda seni budaya. Sebuah puisi kami persembahkan. Karya Ananta dan Tania untuk Ibu Naguru. Itu sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan dong buat Ananta. Itu baru keren. Mau makan bareng gak, Teh? Saya, Teh, pindah sekolah dari Subang. Karena ingin mencari pengalaman baru yang lebih menantang di Ibu Kota. Siapa? Saya, Teh, Ananta. Menanya. Saya yang mau cerita. Teteh dengerin aja. Gak usah komen, Teh juga gak apa-apa. Jadi, saya, Teh, ngekos di sini, Teh. Biar ngirit. Nah, masak, Teh juga masak sendiri. Teh, Teh, mau cobain gak? Kenapa sih? Karena dapat pahala ketika kita mau berbagi rejeki, Teh. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Jodoh, Teh. Saya, Teh, percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Nah, kita, Teh, dipertemukan karena ikatan jodoh yang kuat. Teteh mau kemana? Ini kangkungnya belum dicobain, Teh. Ada ikan asin. Tuh, paling enak dimakan sama nasi kerak. Apa tadi lo bilang? Teteh mau kemana? Ada ikan asin kangkungnya belum... Bukan itu. Tadi lo bilang ada nasi kerak. Ada nasi kerak juga. Nasi kerak sambal kentang. Teteh, dia boleh mau ikut makan gak? Boleh. Nasi kerak tempe orek cabai hijau. Nasi kerak bumbu telur asin. Nasi kerak telur bubun redang. Kau tolong tau ya? Nanti ya, sama berapa. Nanti ya, ada berarti ya. Ada berarti ya? Sebenarnya gue enggak. Antah yang menyangka mereka. Kalau tesatan ulang tahun. Sampai ulang tahun tesatan. Pagi semua. Berangkat dulu ya. Itu benar semangat berat sekolah. Anta, lo kok baik banget sama gue? Karena Anta Tau Tetetan itu orang yang baik sebenarnya Ya, banyak aja orang yang gak mengerti Pikiran Tete yang agak liar Emang lo ngerti? Ngerti dari mana? Dari sorot mata, Tete Sorot mata Tetetan itu, Tete, bersinar Bening Memancarkan keliaran hati yang Tete, jangan ngaco deh lo Bener, Tete Mata Tete kan jendela jiwa Lo tau dari mana hati gue liat Ya, walaupun Tete Anta tidak mengerti soal lukisan Tapi lukisan-lukisan Tetetan itu, Tete menarik Misterius Diar Gak ketebak Jadi seperti teka-teki Teka-teki berhadiah Makanya semua lukisan Tete itu ada nilainya Nilai apa maksud lo? Nilai kalau dijual, Tete laku Ada yang mau, Tete Jadi lo jual? Ada beberapa, Tete Anta jual Ya kalau enggak biaya bikin nasi kerak itu, Tete Dari mana? Aduh, duit-duit kosan Tama gak akan cukup Cabai mahal Bawang merah mahal Harga berasnya naik turun Apalagi daging buat bikin rendang, Tete 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 jangan marah, Tete Yaudah silahkan nih Kalau mau dipukul, silahkan, Sok Silahkan ya, Tete Tapi janji setelah itu jangan marah lagi, Tete Lo mau gak kalau liat lukisan gue yang lainnya? Udah boleh dibuka ya, Tete, matanya Aduh Bukan Siapa yang selalu tutup mata, sih? Biar surprise, Tete Romantis Buka gak mata lo? Anta Buka gak mata lo? Kok aku ketimpuk, nih? Iya, 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 Tete Wah Fantastik Saya, Tete memang gak mengerti seni Tapi saya tahu Setiap lukisan Tete Pasti ada ceritanya Kayak yang ini Tete Tetatan pasti lagi rindu Nah Yang ini, Tetatan pasti lagi gelisah Yang ini mah Tetatan lagi takut Iya, ini mah lagi takut Oh, setiap lukisan ada cirinya, ya, Tete Ini maksudnya apa, ya? Belum waktunya lo untuk ngerti Oh, tanah tangan, ya, Tete Udah, gue bilang belum waktunya lo untuk ngerti Jangan yang bak-nebak, deh Iya, Tete Iya Waduh Wuh Apa lagi, sih? Berantakan, Tete, kamarnya Aduh Fokus sama lukisannya Fokus gimana? Ada karya seni seperti ini, Tete Fokus Ma Jadi, Mama bisa ikut Tama ke Amerika Nanti S2-nya akan selesai dalam dua bulan Biar Mama gak terus-terusan stres di sini gara-gara Tania Terus? Aku gimana? Kamu kena terlanjur Lanjutin spesialis jantung Jadi, kamu ya Yang jagain Tania di sini Bu, bu, bu Bukan, bu Non-Tania masak sekarang masukin cowok Kenapa cowok siapa? Gak tahu, bu Pas saya nguping Maaf ya, bu Masak pake ngomong Tete-tete Sampai bea segala Ah, yang bener, bi Bener, bu Gimana nih, Tete? Eh Ini lukisan wajah siapa? Ganteng Yang ini tuh gak dijual Berarti selain yang itu, Tete Bisa dijual Lumayan Ada syaratnya? Syarat? Lo yang ketemu pembeli Karena gue gak mau Beres Jangan tanya sama gue Apa maknanya Kalau gak tahu Ya salah sendiri Siap Jangan bandingi lukisan gue Sama lukisan orang lain Wah, kelewatan itu mah Siap ya, beres Tania Tania, buka Ini kakak Kakak mau ngapas sama kamu sekarang Neng, Tania Neng Neng, Tania Tania Assalamualaikum Aduh Saya Teteh tidak ngapa-ngapain sama Teteh Tatan Sumpah demi Allah Saya cuma melihat lukisannya Teteh aja Saya anak Teprahadi Teman sekolahnya Teteh Anak baik dari Subang Takan sholat bisa ngaji Mama Teteh Mama Teteh mau minta maaf Buntun, Mama Teteh Saya menyesal Teteh tidak bilang-bilang dulu mau ke sini Mungkin langsung masuk aja kamarnya Teteh Sok tahu dia loh Ini tuh BH, bukan nama gue Salah tuh Bi Maaf, Bi Bibi, Teteh Menyicatik seperti Teteh Tatan Bisa aja Teteh Terima kasih ya Saya Teteh udah diajak melihat lukisannya Teteh Saya terharu Saya Teteh merasa Eh, Tanteh Ini tuh ajakan profesional Jangan lebay deh perasaan lo Iya, Teteh Dalam rangka bisnis lukisan Salaman dulu atuh biar, sah Kenapa sih lo suka banget salaman? Nggak, nggak usah Udah sana pulang Ya udah, permisi Teteh Galak deh Eh, tunggu, tunggu Anak, Teteh Kamu diajak makan malam sekalian sama Mama Nggak, nggak usah Dia nggak suka makan malam sama orang Ih, suka kok Oh, Kak Tiara Terima kasih udah diajak Aduh, lumayan ngirit biaya Anak, pak Udah, nggak usah Gue aja nggak pernah makan malam sama keluarga gue Udah, sana pulang Tania Mama itu mau kenal sama Ananta Tung Saya Teteh juga mau kenal sama Mama Nggak, nggak perlu Ntar yang ada malah ribet Sana pulang, Anak Nah, Kak Tiara Gimana kalau saya aja yang masak? Nah, saya Teteh bisa masak menu kesukaan Tetatan Nasi kerak, rendang telur Hmm, ini Boleh nggak? Eh, ayo, boleh, boleh Kamu pacarnya Nontania ya? Si Bibi Bang, hina Mana mungkin Teteh-Teteh mau sama saya Saya mah cuma cowok udik Yang bisanya masak nasi kerak Alhamdulillah Berarti bener tebakan aku Nggak mungkin kamu pacarnya Nontania Nontania kan cantik Walau kadang suka aneh Tapi seaneh-aneh kan Nggak sembarangan Milih cowok yang beda gitu Nggak kan? Beratnya jelek maksudnya, Bibi? Jelek sih, enggak sih Tapi pas-pasan Sama aja tuh, Bibi Eh, tapi Saya sebenarnya bahagia Lihat kalian berdua tuh akrab Semua orang disini Semua pada takut sama Nontania Cuma Aku sendiri yang berani deket sama Nontania Wah Berarti teh, kita punya misi yang penting di dunia ini, Bibi Misi apa? Melestarikan makhluk Tuhan yang paling langka Yaitu Teh Tatan Di dunia ini teh, hanya ada satu jenis yang seperti dia, Bibi Makanya kita harus jaga baik-baik Biar nggak musnah Bisa aja Dinosaurus kali ya Sok, Mangga Aduh, nasi kerak rendang telur Nasi kerak Sok, silahkan dicicipi Enak juga ya Enak ya, Ma Pak, gue boleh nambah lagi ya? Oh, ya Ma, enggak, ma, enggak Kita habis Sudah, nggak apa-apa Nanti Anta bikinkan lagi ya Terima kasih ya Dan ya Sebentar lagi kan kamu mau lulus sekolah Jadi rencana kamu mau ngapain? Mama, kok pake bitanya Alparkum papa tuh sudah berpesan Kalau dia harus kuliah Jadi sabis sekolah Dia akan masuk akadem seni Terima kasih, Bihah Silahkan buahnya Makasih, Bik Kalau kamu, Anta Apa rencananya setelah lulus? Kalau saya, Cetmu Dia kerja sama aku Jadi maklar lukisanku Anta akan tinggal di pavilion bawah Daripada kosong Lebih baik diisi sama orang Udi Kini Eh, tapi kan kamu gak bisa Loh maksain keinginan kamu Untuk orang lain Aku gak maksa Dia mau kok Lo mau kan? Iya, Tante Mau Tapi tetap aja gak bisa Apa kata orang Kalau ada cowok asing di dalam rumah? Aku bisa buktiin kok Hubungan aku sama Anta Sebatas pekerjaan Profesional Oke Kita bikin surat perjanjian Tania, itu buku aku, Tania Surat Perjanjian Kerja Tania Tania Dan Ananta Hubungan kami Cuma sebatas Bos Dan Anak buah Disini ya, Tee Kak Tama, Kak Tiara, Mama Semuanya tanda tangan Gak sekalian pake materai Hah? Tama Tania Tania, apaan sih? Tidak, jangan Eh Tania, Tania Tania, Tania Tania, apaan sih kamu? Kuas Kamu tuh ngapain sih, Tania? Aduh, eh Anta Anta, Anta Eh, Anta 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 Tania 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 Anta Oh, Julia Saya kesini Karena saya ingin tahu filosofi lukisannya Kayak apa ya? Filosofi lukisannya adalah... Kalau suka, boleh dibeli. Kalau nggak suka, nggak apa-apa. Dilihat-lihat dulu aja. Oke. Ada yang bisa dibantu? Lukisan-lukisan di sini bagus ya? Oh, tenangkan. Saya Andri. Kolektor lukisan yang mahal. Ananta. Saya memiliki jaringan bayar sampai ke luar negeri. Begini, saya mau menawarkan lukisan-lukisan ini kepada klien saya. Boleh, boleh. Boleh, Pak. Boleh bertemu dengan lukisan? Ananta. Gue butuh sketchbook baru dan cat biru. Nanti lebih lembut gue ya. Teteh. Oh, ini lukis siapa sih ya? Ya. Kenapa? Nanti, ya. Pantes. Pantes. Apanya yang pantes? Ya, terlihat dalam lukisan kamu masih mencari filsafat. Ya, terlihat sekali dalam style kamu. Kenapa style lukisan saya? Oh, nggak ada apa-apa. Ah, cuma saya ingat aja dengan beberapa pelukis-pelukis yang lain seperti yang ada di Meksiko dan di Jepang. Bahkan ada seorang pelukis... Anda saya niru. Loh, saya nggak bilang niru kok. Maklum aja. Masih mudah kan? Jadi masih mencari inspirasi. Itu sama aja. Anda nuduh saya plagiat dong. Ih, Teteh, sabar. Sabar, Teteh, sabar. Anda itu sebenarnya siapa sih? Beraninya menghina dan nuduh saya sembarangan. Sabar, Teteh. Anda ini pelukis nggak profesional. Baru kritik aja udah ngamuk. Nggak normal. Pergi. Anda pergi dari sini sekarang. Rasanya mati, Teteh. Loh, yang mati? Sebaraan nuduh gue. Loh, mikir lu siapa? Anta, lo nggak mau main kenalin gue ke dia. Dia nuduh gue amatir, Anta. Teteh, 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 Teteh. Teteh, saya mati kalau lo kisahnya dibuang-buang begini. Teteh, 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 udah. Anak kita tuh nggak aneh, Mak. Ya aneh dong, Pak. Makannya aja nasi kera. Tanya! Hei, jangan dong dicoret-coret. Pak, lihat nih, Pak. Kemarin dia coret-coret tembok. Sekarang malah kaca dicoret-coret. Sini, Mama mau bicara sama kamu. Kamu teman-teman sih? Nggak mau dengerin nama kita, Mama. Ini sih bukan coretan biasa. Tapi luar biasa. Ha, ha, ha. Tanya-tanya. Ayo duduk sini sayang, duduk sini Disini kamu kalau mau corek-corek apa aja boleh Kamu bukan anak yang aneh sayang Tapi kamu adalah anak yang istimewa Kamu bukan anak yang aneh sayang Udah tuh teh jangan sedih Cuma papa yang ngerti gue Banyak yang ngerti sama teteh Buktinya yang beli banyak Berasa gak ada apa-apa dalam hidup gue Kan ada antar teh Bagi antar teteh tuh bukan cuma normal Teteh tuh istimewa Buktinya antar teh betah tinggal disini Lo gak usah ibur gue Gue tau kalo gue cuma nyusah hidup lo Sama sekali tidak teh sumpah Cuma sama teh tatan Anta bisa melihat dunia yang lain Lukisan lukisan lukisan-lukisan teteh Mengajak Mengajak antar berpetualang Ke gunung Ke pantai Ke dasar laut Bahkan keantariksa Bahkan keantariksa Apa jadinya hidup gue tanpa orang Unikel Apa jadinya hidup gue tanpa orang Unikel Bila ada yang tanya Siapakah aku Sejujurnya Sejujurnya kau Ceritakan ku Jangan bilang Jangan katakan ku Penantianmu Tunggu saja Waktunya nanti Bicara Biarkanlah cinta Begini Adanya Berdua kita dalam Perasaan Sama Kau berlari Ku ikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah Cinta kita Begini Adanya Bila Bila ada yang larang Dekati Aku Kuatkan Tanya Perasaan Kau itu Asisten dalam hidup gue Oh 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 Biarkanlah Cinta Begini Adanya Berdua Non Udah Belum Belum Yalah Aku banyak Keterikaan Nenon Kalo bisa yang lama Atumi Antak Antak Cedir gue abis Antak 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 Cepir gue abis Antak 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 Cedir gue abis Antak 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 Atta! Atta! Nontani ya, nontani ya. Atta! Mas Atta kan pergi non. Mana bi... Kirain non Tania tau. Kalo aku tau aku ga bangun pusing kayak ginilah. Yang bibi tau, Mas Atta tuh pergi naik taksi tadi malem. Kemana? Nah, bibi ga nanya non. Rengsek tuh anak. Pengen pergi aja lagi. Hape aku mana bi? Non Tania kan ga pernah mau punya hape. Yaudah begitu hape bibi. Gak ada pulsa non. Kok marah bau ya diisi. Apa kabar? Pinjam hapenya kak. Hei aku lagi bicara sama Mama. Halo, Ma. Lanjut nanti teleponnya Tania mau cari Anta. Duh tuh anak kemana sih jendelin banget. Kabur kali. Udah capek diperbudok sama kamu. Enggak. Ini ga pernah ngerasa gitu. Jadi ga mungkin ngomong lah sama kamu. Anta ga mungkin pergi karena itu. Orang aku kenal dia. Mungkin dia ga ada ga ya? Ya. Ya bisa aja mungkin kami sakit kali. Apa mungkin Anta kecelakaan? Enggak mungkin ya kabur. Enggak mungkin ya kabur. Enggak mungkin ya Factえーowej. Non? Makan dulu, Non. Masa udah tiga hari perutnya nggak diisi, nanti sakit lho. Anta nggak akan kembali ya, Bi? Pasti kembali, Non. Mungkin dia ada urusan penting kali. Kalau dia kenapa-kenapa gimana? Non, jangan ngomong yang jelek-jelek dulu. Yang penting, Non jaga kesehatan. Psst. Psst. Tuhan itu ciptain Anta buat aku, Bi. Kalau nggak ada Anta, aku nggak tahu harus ngapain. Nah, jangan ngomong gitu. Cuma Anta yang ngerti aku. Anta? Eh! Hampir pengennya kayak peyek aku, Non. Apa? Tetetan? Tih, bagusan yang mana? Tih? Tetetan! Buru! Tih! Tunggu, Tih! Tentang! Anta, lo biar sekarang sama gue. Kalau lo ngerasa dibudakin dan lo nggak tahu lagi jadinya sih, Tengku ya? Nggak, Tih. Anta, Tih nggak pernah merasa seperti itu. Nggak ada masalah. Anta bilang kau memang mau pergi dari sini supaya gue bisa usir lo sekarang. Cuma demi Allah nggak, Tih. Kemarin Tih Anta kuduh diam-diam ke Jogja untuk ketemu pemilik galeri. Dih, Tete tertarik sama lukisan Tete. Dia mau ketemu langsung sama Tete. Nggak, nggak, nggak. Nggak, gue nggak mau ketemu sama siapa-siapa lagi. Terlambat ato, Tete. Ah. Hai. Saya Pierre. Pemilik galeri Harsona di Jogja. Nice to finally meet you. Bukan cuma galeri lukisan aja, Tete. Di sana, Tete, ada... Pembuatan keramik. Oh iya, pembuatan keramik. Bagus-bagus, Tete, karyanya. Beberapa karyanya udah kamu pecahin. You're actually holding my favorite piece. You can have it. Nggak, nggak tertarik. Tete, Tete. Baik. Ah, Pierre. Ini Tete adalah koleksi khusus yang tidak pernah diperlihatkan pada siapapun juga. Bilang ya lama-lama. Mau apa enggak? Sabar, Atute. Ternyata bener omongan Anantan mengenai lukisan kamu. Si Udik ini ngomong apa aja? Eh, katanya dia bilang saya akan suka dengan lukisan kamu. Yang lupa dia bilang, selain berbakat, kamu juga cantik. Boleh enggak lukisan kamu aku pamerin di Galeri Harsono? Aku janji, I will take care of your paintings. Please. Iya. Oke. Untuk ini menjadi pameran tunggal, saya butuh kamu lukis dua lukisan lagi. Enggak. Aku bukan lukis pesanan. Tete. Tanya, maksud saya, memang untuk pameran tunggal itu minimal harus... Terserah. Aku enggak butuh galeri lukisan kamu. Tete, maksud si Aate adalah... Enggak, Anta. Gue enggak mau ngukis kalau disuruh-suruh. Mendingan lo suruh tuh orang pergi, karena waktunya udah abis dan gue enggak mau ketemu lagi sama dia. Tete. Loh, Tete, gimana ini, Tete? Si Aate udah jauh-jauh dateng dari Jogja. Masa digituin? Kasian itu, Tete. Tete. Selamat pagi, Tete. Selamat pagi, Tete-tetan. Tete. Hmm? Piknik yuk. Piknik apaan sih? Porak kalian. Emang aku anak kecil. Tania, nasi kerat buatan Ananta ini enak sekali. You gotta try it. It's so good. Come on! Eh, Tete, mau kemana? Mani. Hah? Mani? Soal kemarin, I was wrong, I feel bad. Sorry ya, Tan. Ananta bilang setiap ngeliat lukisan kamu, dia ngerasa seperti ditarik dalam imajinasi kamu. Awalnya aku gak percaya. Sampai aku sendiri ngeliat lukisan-lukisan kamu dan... Ternyata Ananta bener. Terutama lukisan kamu mengenai hutan dan sungai. Ternyata, ada ngapain sih? Kat Yara, lagi piknik. Mau gabung? Aneh banget. Piknik mah ke air terjun, ke puncak. Pasah di sini? Ada air terjun, di sebelah sana, di balik bukit. Di balik bukit? Enggak, gak ada. Eh, itu namanya kekuatan imajinasi. Yang harus Kak Tiara lakukan adalah membayangkan. Coba merem. Cok, merem. Nah, bayangkan ada sungai, ada bebatuan, suara gemurung riak-riak air jenuh. Imajinasi yang kamu tuakkan ke dalam lukisan kamu itu luar biasa, Tanya. Ini buat kamu. Ini apa? Apa aja yang ada dalam pikiran kamu. Ikan? Dulu papa aku sering ajak aku ke sungai kayak gini, untuk tangkap ikan dan lepas ikannya lagi. Oke. Bye. Terima kasih sudah membiarkan aku masuk dalam imajinasi kamu. Aku ingin lebih banyak orang lebih bahagia karena melihat lukisan kamu. Jadi, jika kamu mengatakan 6 pekerjaan sudah cukup, aku gak masalah dengan itu. Udah! Ini sestupid. Kalian tuh hidup yang realistis aja bisa gak sih? Kak! Catatan mau kemana? Ini kan pikniknya belum selesai, Teh. Tak. Catatan mau kemana. Terima kasih. Terima kasih. Terus lo bulannya? Oh, bukan. Bulannya teh apier. Terus lo apa dong? Anta teh. Gelasnya. Jadi sekarang, teh tatan dan apier ada di kehidupan antak. Bagi antak, kalian teh bagaikan matahari dan bulan. Yang selalu menyinari. Minum, Anta teh. Anta, Anta. Anta, bangun. Anta, bangun. Anta, bangun. Tata, Tahan. Jangan teh, jangan belum waktunya. Anta, apaan sih? Makanya dengerin dulu. Gue gak tau kenapa ya, tak. Ini kepala gue isinya aneh banget. Perut gue gak enak rasanya, tak. Terus jantung gue deg-degan kayak gini. Gue kenapa ya, tak? Tate sakit. Coba aja. Ih, enggak. Perasaan gue doang yang gak enak. Gue gelisah, tak. Iya, ya, ya, ya. Tete gak demam. Tete, tenang dulu. Tarik nafas. Ih, antak. Gimana gue mau tenang? Gue gelisah. Gue gak bisa tidur. Tete berarti lagi banyak pikiran. Teh, lagi mikirin apa sih? Piyar. Tak, gue gak tau kenapa muka Piyar ada terus di kepala gue, tak. Dia lagi senyum, dia lagi ketawa. Gue kenapa, tak? Gue gak gila, kan? Kenapa gue gini, ya? Tak. Tante, gak ada yang cu. Tete, Tete-tete-tete lagi jatuh cinta. Sama Piyar? Sama anta. Ya iyalah, sama Piyar. Tete-tete-tete ini wanita seutuhnya. Anta pikir Tete selama ini, Tete tuh wanita yang alergi sama cinta. Cie. Cie. Anta, kalau gitu gue harus ketemu Piyar, loh. Besok atuh, Teh. Udah malem. Ya, tidur ya. Ya, Teh. Anta, gue harus ketemu sama Piyar sekarang. Ayo! Tak, tak. Ayo! Teh, awas! Teh, makan! Sekarang! Aduh! Aduh! Tuhan, Anta, ayo! Tuhan, buruan! Tete mau pakai baju itu ketemu APR. Kalian cari siapa? Konten, Mbak Mas. Eh, Mas, sorry. Kita sepertinya, Teh, salah kamar. Permisi ya. Oh, wait. Kalian temennya Piyar. Oh, iya. Tahu gak ya kamarnya yang mana? Soalnya tadi, Teh, pas kita telpon, nomornya gak aktif. Oh, bener. Ini kamarnya Piyar, cuman Piyar-nya lagi bobo. Kecapean. Mau aku bangunin? Teh, mau dibangunin gak? Oh, oke. Aku bangunin aja ya. Piyar? 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 Hey. Tuh, Teh, Teh. Piyar? Wake up. Teh, Teh. Tunggu, Teh. Teh, tunggu, Teh. Teh, gak mau ngobrol dulu, Teh. Anta siap ngedengerin? Teh, Tataan, jangan aneh-aneh di dalam. Teh, Tataan, inget, Teh. Dunia itu tidak sebesar daun kelor. Dunia, Teh, gede pisan. Artinya, cowok yang secara rakep api air yang suka sama perempuannya masih banyak. Nanti Anta carikan lagi yang baru. Teh, Tataan. Aduh, bukannya bilang dari awal. Komunitas sekong. Hei, Anta. Eh? Nih, lo kasih ke dia dua lukisan yang dia butuh. Setelah ini, gue gak ada hubungan apa-apa lagi sama dia. Dan jangan sebut namanya depan gue. tapi, Teh, sini. Anta? Hei. A, ini lukisan Tania? Iya. Hebat. Eh. Puntan, A. Saya, Teh, mau tanya dulu sebelumnya. Oke. A, Teh, tidak pernah punya rasa bersalah gitu dalam hidup. kadang-kadang. Kenapa? Ah, Tegan tahu. Ya, Tataan itu suka sama Ah. Sama. Saya juga. Eh, sama apanya, Ah. Jangan ketahui dulu. Eh, ya. I like her too. Ya, gak bisa, Ah, tuh. Kenapa? Ya, jangan serah, Kak, Ah. Kenapa? Kalau Teh memang pisang, saya suka sama pisang. Ya udah, sok, silahkan. Gak apa-apa, Ah. Tapi jangan suka lagi sama Apple. Ya, gak bisa, bodohnya lah. Maksudnya? Saya sama Teh-Tatan udah tahu yang sebenarnya tentang A, Ah. Eh, saya sih gak apa-apa. Bisa gak dijelasin dengan cara yang simple aja jangan muter-muter ini sebenarnya ada apa? Hai. Bia, kamu udah pesen makan? Udah. Ah, sorry. Anta, Jack, Jack, Anta. Hai. Bi, gak dibakan lagi? Dari kemarin gak makan. Melukis aja enggak. Melamun aja di dalam. Asya nonton, ya. Patah hati. Eh, Bi. Terus ngapain aja? Tahu sendiri. Siap? Teh-Tatan. Kamu tuh sebenarnya salah paham. Teh, ternyata A, Pierre sama Jack ini bukan pasangan. A, Pierre masih suka sama wanita. Aku juga suka. Jack ini sepupunya A, Pierre. Terus ngapain lo kesini? Kenapa bukan Pierre yang datang menjelasin? Jadi begini, Teh. A, Pierre, Teh harus kembali ke Jogja hari ini untuk mengurus persiapan pameran besok. Nah, Jack, Teh harus datang ke sini untuk mengurus tiket keberangkatan Teteh ke Jogja. Enggak. Mau pergi. Kasian A, tuh A, Pierre, Teh. Teteh mah harus pergi. Pierre udah nungguin kamu di sana, loh, Tan. Boleh dinaikin? Ya. Terus oke, sekarang diturunin lagi sedikit. Terus oke, Pak Bambang, Bu Meli, selamat datang kembali. Silahkan. Silahkan dilihat. Anak, guys. Kita, Galeri Arsenal, berharap menghadapi anda di sini hari ini, di ekshibisi solo Tania. Dengan teman, DREAMING & LOGGING. Tuan-tuan, silahkan menghubungi penelitian kita, Tania! Terima kasih telah menonton! Aku ingin mengajak kamu ke suatu tempat. Mungkin kamu bisa melukis di situ. Kamu tahu? Waktu orang tua aku cerai, apa aku langsung pindah ke Perancis? Aku marah banget. Ini tempat yang bisa bikin perasaan aku tenang. Aku juga kangen diep, ya? Hanta. Kangen bapakku. Kamu tahu? Lukisan-lukisanku itu adalah ungkupan rasa kangen aku sama bapakku. Jadi setiap simbol dalam lukisan kamu itu adalah? Pondok kecil, tempat istimewa kami berdua. Tempat itu sekaligus jadi tempat terakhir bapakku sebelum bapakku meninggal. Dan aku... Aku sampai sekarang gak punya keberanian untuk kembali lagi ke tempat itu. Aku akan bawa kamu ke sana. Aku janji. Hanta. Hanta cinta sama Teta, Tan. Hanta. Hanta. selamat menikmati Teteh udah pulang Teteh kenapa, Teteh? Ah, Pierre, Teteh jahat ya sama Teteh? Enggak, dia gak jahat Justru dia baik banget Tapi saat gue sama Pierre Gue sadar akan satu hal, tak Sebenernya gue Dia siapa, Teteh? Ini Sukma, Teteh Cialon istri Anda Cialon istri? Kok bisa? Anda, Teteh, memang sudah pengen ngejelasin ini semua sebelumnya Tunggu, Teteh Gue kan bos lo Harusnya lo itu izin dulu sama gue kalau lo menikah Ya, Teteh, Teteh minta maaf Jadi kemarin pas Teteh pulang ke Subang Ibu pengen Teteh segera menikah Ya lo kan bisa bilang enggak? Teteh tidak bisa bilang tidak, Teteh Karena mungkin ini bisa jadi keinginan terakhir ibu sebelum dia Tertuklah, terserah Gue gak peduli apa-apa lagi Lo Lo kelewatan, Kak Lo kelewatan Lo kelewatan Pergi, lo Teteh 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 Mau pergi dari sini sekarang, Anta Lo pergi Ketatauan dulu Lo gak perlu lagi kerja sama gue kalau udah bebas Lo pergi Anda diberi dulu Enggak ada yang perlu dilirin Diberi dulu, Teteh Tungguan kita cukup sampai di sini. Pak. Milo. Tungguan kita. Taniya. Mama. Udah pulang. Ananta sudah pergi. Dia tidak akan kembali ya. Rasaan kehilangan itu normal. Sama seperti mama kehilangan papamu. Sama normalnya ketika kita merasa kangen dan berharap yang sudah pergi itu untuk kembali lagi. Lalu kita kecewa. Karena pada kenyataannya, hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak. Tidak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sayang, aku berangkat ya, ma. Kamu hati-hati ya. Pergi jangan lama-lama ya. Masih banyak persiapan pernikahan kalian yang harus kalian siapkan. Bodo. Ayo, ayo. Bye, Kak. Hati-hati. Hati-hati. Bye, Ma. Da. Bipi, Bipi, Bipi tahu, ngasih kerang rusaknya. Terima kasih. Biar itu yang cocok untuk Tania, ya, Ma. Dia telah banyak buah buban besar dalam hidup Tania. Bukan biar, Kak. Tapi ananta prahadi. Tapi ananta prahadi. Tapi ananta prahadi. This is it. This is it. Dulu pondok ini sering dipakai Papa untuk tempat istirahatnya. Bisa setelah pekerjaan Papa. Yuk. Baik. Ini piala-piala kamu. Iya. Ini ananta bukan? Ananta. Ananta. Aku mirip ananta, ya. Gimana mungkin dia bisa kenal Papa? Hmm. Kamu ngapain di sini? Kamu sama ananta? ananta ingin menitipkan surat ini untuk Tia Tania. Kalian itu sebenarnya kenapa sih? Kalau ananta emang benar pergi. Kenapa kamu masih ada di sini? Bukannya kamu tunangan tercintanya ananta atau sekarang udah jadi istrinya? Teh, surat ini akan menjelaskan semuanya. Saya rasa tugasnya di sini sudah selesai. Teh, saya permisi. Kepada tetekku. Teh, Tata yang paling cantik di dunia. Pertama-tama, ananta mohon. Teteh, jangan marah. Jangan ngamuk. Kasian, Aapier. Dia teh laki-laki baik yang bisa menuntun hidup tehtatan ke depan. ananta tuh adalah anak kampung yang tinggal tidak jauh dari pondok ini. Tak? Kamu belum pulang, tak? Kumpung kaujan, pak. Udah ngopi belum? Belum. Yaudah, sebentar, pak. Terima kasih, ya. Ananta diminta untuk menjaga pondok sambil menemani papa Teteh setiap kali datang ke sini. Terima kasih. Duduk-duduk. Lukisan Tetehnya memang bagus, ya, pak. Seperti hidup. Anak saya ini unik. Istiwewa. Cantik juga, pak. Bakat melukisnya benar-benar luar biasa. Imajinasinya liar. Dan gara-gara imajinasinya yang sangat liar ini, dia mengalami banyak kesulitan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Untung ayahnya bisa mengerti. Tapi sayangnya, kesibukan saya ini banyak menyita waktu saya untuk tetap berada di sini. Dan Tania seringkali marah kalau saya tidak berada di samping dia. Yang saya takutkan adalah jika... Bentar, ya. Tidak apa, ya. Halo, bud. Apa? Oke, oke. Saya segera ke sana. Tak. Ada karyawan yang terkenal longsor di pos Kobe. Kamu tahu jalan pintas menuju ke sana? Tahu, pak. Ayo, antar saya. Yuk, yuk. Sejama langkah. Snipernya. Tuhan. Sniper. Terima kasih dieseorang. Terima kasih. Padirga, Padirga, Pak bangun, Pak. Tania. Tania. Jaga, Tania. Janji. Pak, Padirga. Pak, Padirga. Pak, Padirga. Pak, Padirga. Pak, Padirga. Permisi, Pak. Saya, Tia, ada janji sama Pak Kepala Sekolah. Anta mencari Tia Tia di sekolah. Anta juga berusaha memahami keunikan dan keistimewaan Tia Tatan. Berusaha menjadi teman terbaik yang pernah dimiliki dalam hidup Tia Tatan. Ada ikan nasi. Maling enak dibakan sama nasi kerak. Anta akui bahwa lama-kelamaan memang tumbuh rasa sayang pada Tia Tatan. Mungkin juga cinta. Tapi Anta tahu bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Tia, 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 Tia. Itu hanya sebatas hubungan kerja. Tapi Anta tetap bahagia. Karena Anta bisa terus bersama Tete. Mewujudkan apa yang diinginkan Tia Tatan. Dan berharap kita akan bisa bersama selamanya. Namun ternyata pendarahan di kepala Anta akibat kecelakaan itu berefek panjang. Ada pembekuan darah di syarap pital otak Anta. Dokter bilang, hidup Anta tak akan lama. Anta harus menyiapkan segala sesuatunya sebelum Anta pergi. Anta harus menemukan orang yang tepat untuk menggantikan Anta dalam hidup Tete. Halo? Ya, Galeri Pian Harsono? Ya, betul. Anta menemukan A.Pier. Laki-laki baik dan mengerti dunianya tetatan. Tugas Anta adalah mempertemukan kalian berdua. Dan membuat kalian saling jatuh cinta. A.Pier tidak tahu sama sekali mengenai rencana dibalik semua ini. Seperti Anta bilang, A.Pier baik dan dia memang sungguh-sungguh jatuh cinta sama tetatan. Tapi Anta tahu tidak mudah untuk tetatan jatuh cinta begitu saja. Tetatan sudah hidup lama dengan Anta. Tetatan tidak akan mudah begitu saja melepas rasa aman bersama Anta. Itu sebabnya Anta mengajak perawat Anta, Sukma, untuk ikut dalam rencana ini. Anta harus bikin tetatan percaya bahwa Anta tidak akan selamanya ada dalam hidup tetatan. Anta akan menjadi milik orang lain. Walaupun sedih dan sakit karena harus membohongi tetatan dengan cara seperti ini. Tapi Anta harus kuat. Karena ini yang terbaik untuk hidup tetatan. Anta ucapkan selamat atas kembalinya Teteh ke tempat ini. Bersama dengan laki-laki yang Teteh percaya akan menjaga Teteh selamanya. Semoga kita masih bisa bertemu. Dan Anta bisa mengucapkan selamat tinggal pada tetatan. Salam sayang selalu. Ananta, Prahadi. Salam sayang selamat menikmati. Dan Anta! Anak! Anak! Anak, anak. Anak! 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 Jika hidup adalah kertas putih, maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita. Sedangkan warna-warni cat adalah nuansa perasaan yang muncul akibat tindakan kita. Sedih, marah, kecewa, bahagia. Dulu yang kutahu hanya hitam, putih, dan abu-abu. Hingga akhirnya... Dia datang dan menyelinap masuk ke duniaku. Terima kasih telah menonton. Ini akan menjadi master piece. Bila ada yang tanya, siapakah aku? Sejujurnya tak tahu ceritakan ku. Jangan bilang jangan katakan ku penantiamu. Tunggu saja waktunya nanti bicarakan. Biarkanlah cinta. Biarkanlah cinta begini adanya. Terima kasih telah menonton. 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 Tunggu saja sin� yang menonton. Sejenis itu penant text. Terima kasih telah menonton. Perasaan sama Kau berlari Ku ikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah cinta kita Begini adanya Jangan bilang Jangan katakan Ku penantianku Tunggu saja Waktunya nanti Bicara Bicara Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua kita dalam Perasaan sama Biarkanlah cinta Begini adanya Berdua kita dalam Perasaan sama Kau berlari Ku ikuti Aku pergi Kamu mencari Biarkanlah cinta kita Begini adanya Berdua kita dalam Perasaan sesuai S alea Jangan Chemistry Boleh Diplom Si Terima kasih.